Pagi-pagi datang paket misterius teman-teman, rupanya ini ulahnya si Bilal, karena penasaran paketnya langsung saya buka saja teman-teman, kita dapat bungkusan plastik dan juga sedikit air, waduh ikannya besar sekali teman-teman, karena ikannya tidak sesuai ekspektasi, si Bilal jadi ngamuk teman-teman, jelengan sampai dibuka, eh isinya cuma 20 ribu, si Bilal jadi ngamuk lagi teman-teman Akhirnya si Bilal saya ajakin ke pasar ikan, wah sampai disini wajahnya jadi berseri-seri, sayangnya di pasar ini tidak ada satupun toko yang menjual ikan cana Akhirnya kita nemu juga tempatnya teman-teman, tapi rupanya ikan cana harganya gila teman-teman Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya si Bilal mau, kita beli yang paling murah saja teman-teman Wah meskipun yang paling murah, akhirnya si Bilal punya ikan cana juga teman-teman Ya setidaknya si Bilal sudah tidak nangis lagi teman-teman, dan bisa tersenyum Semangat ya Bilal pelihara ikannya